Di sebuah masjid tertua yang telah berusia ratusan tahun di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, terdapat sebuah beduk raksaksa dengan ukuran yang sangat besar. Beduk terbesar kedua di Indonesia ini berada di Masjid Lapeo, yang merupakan saksi peradaban sejarah Islam di Tanah Mandar pada abad ke-18 lalu. Inilah beduk raksaksa yang terdapat di masjid nurut taubah desa Lapeo, kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Beduk ini disimpan di Masjid Lapeo, yang merupakan salah satu masjid tertua berusia ratusan tahun. Masjid ini sendiri merupakan saksi sejarah peradaban Islam pada abad ke-18. Ukuran beduk raksaksa ini memiliki diameter 3x5 meter dengan berat mencapai 600 kilogram. Beduk ini sendiri terbuat dari kayu ulin yang berkualitas tinggi, dan kaligrafi di bagian sisi kiri dan kanannya. Untuk mendapatkan suara yang nyaring dan bagus di bagian gendang beduk ini, menggunakan kulit sapi super yang didatangkan langsung dari Mesir. Beduk ini dipesan khusus di kota Cirebon, Jawa Barat, dengan lama waktu selama satu tahun lebih. Beduk raksaksa ini diklaim merupakan beduk terbesar kedua yang terdapat di Indonesia. Beduk terbesar di Indonesia hanya terdapat di dua tempat, yakni di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Menurut Imam Masjid Lapeo, Samsul Mudir Musintahur mengatakan selama Ramadan beduk ini terus dipajang di halaman masjid. Bisa kira-kira satu meter lebih ini. Dia meternya? Kemudian dikirim kemarin ini tidak langsung begini. Ini yang rumahnya ini terpisah-pisah. Oh iya, dipasang begitu. Tapi yang utuh itu tidak boleh dipisah-pisah. Beduknya? Itu adalah beduknya yang harus dimasukkan di konten. Ini menggunakan kulit sapi super. Ada katanya itu di sana, di jawa, sapi super namanya. Otomasis ini dua ekor sebelum menyeblak. Tapi dipungsikan, Pak, ini artinya setiap memasuki di salam. Selain digunakan, beduk ini juga menjadi objek wisata religi dan menjadi pusat perhatian bagi warga yang singgah melaksanakan sholat. Setiap harinya, ratusan warga dari berbagai daerah datang untuk melihat beduk raksaksa ini. Ini mungkin beduk yang terbesar di Kabupaten Polman saat ini ya. Saya pikir ini sangat positif ya. Sebagai beduk yang sangat monumental ya. Apalagi di masjidnya Imam Latyo. Beduk terbesar ini. Ini saya sangat mengakrosiasi akan di wajah-wajah Sanitia Masjid ini. Saya kedua tadinya melihat ini. Saya melihatnya juga di masjid, Pak. Islamic Center-nya Mataram, Lombok, Mataram. Persis, besarnya hampir sama dengan ini, Pak. Dari Poleo Limandar, Husayir Zainal melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.